Penglima Kodam 14 Hasanuddin Mejen TNI Bobirinal Makmun bersama jajaran melakukan kunjungan kerja di Markas Kodim 1403 Palopo pada Kamis 11 Juli 2024. Kedatangannya di Kota Palopo disambut langsung oleh Dandim 1403 Palopo, Letkol Kabit Bintoro Priyambodo, PJ Wali Kota Palopo Asrol Sani, Kapolres Palopo, AKBP Syafi'i Nafsikin, dan jajaran Forkopim da lainnya. Mejen TNI Bobirinal Makmun didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana daerah 14 Hasanuddin. Mia Bobirinal Makmun disambut dengan taripak dupa, kemudian pengalungan kain dari tentara Cili. Orang nomor 1 di Kodam 14 Hasanuddin ini juga tak lupa menyapa dan berjabat tangan dengan jajaran personel Kodim 1403 Palopo, yang sudah berjajar rapi menyambut kedatangannya diiringi dengan tepuk tangan dan lagu khas dari TNI. Setelah melakukan dialog bersama Forkopim da Palopo, Bobi memberikan arahan kepada jajaran personel, Persit, serta PNS di ruang lingkup Kodim 1403 Palopo yang berlangsung di gedung konvensian senten. Pangdam mendekankan agar semua prajurit menghindari pelanggaran, terutama judi online dan pinjol. Karena menurutnya hingga saat ini kasus pelanggaran oleh personel adalah judi online, pinjol, dan investasi bodoh. Selain itu, majen TNI Bobirinal Makmun juga mengatakan bahwa prajurit wajib menjaga netralitas dalam Pilkada 2024. Yang menegaskan bahwa netralitas menjadi harga mati di tubuh TNI. Tak kalah penting lanjut Bobi untuk tidak arogan khususnya kepada masyarakat, serta menjaga kekompakan dengan instansi lain. Ia berharap para anggota benar-benar bisa menjaga kehormatan satuan dengan senantiasa menyiapkan dan melatih personel, agar bisa melaksanakan tugas dengan optimal di daerah penugasannya masing-masing. Bobi juga berpesan kepada persid agar dapat membina keluarga dengan baik dan memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya, sehingga dapat tubuh menjadi generasi yang bermanfaat dan membanggakan bagi keluarga dan negara. Selanjutnya, Pangdam beserta rombongan bertolak ke Kabupaten Luwok Timur. Nara Gabrile yang mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.